Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel man KMX hari ini kita bikin lagi ya WL pakai bodyset gadget app tahun 2000-2022 ya ini tuh tahunnya akhirnya 2023 ya yang 2004 udah mulai yang terbaru ya Nah disini kita bikin lagi ya maaf jangan bosen ya maksudnya kita bikin lagi WR dengan pakai bodyset dengan variasi yang lain ya nih seperti ini guys hasilnya ya ini pengerjaan kemarin sampai dua bulan ya kita pengerjaan yang susahnya tuh di bagian rem rem sih bagian bracket rem soalnya bagian belakang ya kalau depan nggak nggak terlalu susah banget ya Oke kita review ya kalau bodysetnya ini bodyset gadget e450 yang tahun 2022 ya atau 2023 ini seperti biasa kita tanky joknya custom ya eh pengginya custom eh nah ininya nanti kalau beli bodyset ini nanti sepaket ya sama tutup-tutupnya jadi kalian tuh tinggal pasang aja sih nah ini joknya ya kita custom juga detek joknya juga pelat ya kalau kayak kita apa sepul satu-satu aja ya bodinya ini ya ini bodinya mereknya Acerbis ya kalau Acerbis ini udah sepaket ya sama tutupnya ini kadang kalau beli itu murah nggak ada udah tutup ini Oke kita review ini ya gas fontanya ini pakai Acerbis ya yang modelnya begini eh remsetnya eh Master remnya Master kali ini ya ininya pakai Brembo terus ininya pakai Magura ya kupingnya ini nah ini kupingnya juga udah pakai hidrolik ya jadi cuman tuh dipakai kelingking juga masih bisa ya ini enteng banget kalau masyarakat cek aja ya di online Oke kita masuk ke depan ini depan pakai HT ya cuman dikasih stikernya diganti ya pakai WP nah ininya sennya pakai sen variasi ya eh stangnya pakai proteper dan speedonya juga pakai KTM ya ini yang super copy ya dan lampunya Lampunya ini luminous ya seperti biasa saya langgananya luminous ya eh ini esok atau ya si handgripnya nah kita masuk ke kenal pot kenal pot pakai Radamel ya ini Radamel yang tipe kanan enggak tahu tipenya mati apa ya Nah di bagian step belakang kita dirubah ya biar agak biru ada birunya ya ini pakai buat FU kalau nggak salah nah disini pakai bracket lagi ya kalau stepnya ini kayak ekspedisi ya Nah selangnya Sanko ini ini standarnya pakai ini standar sampingnya pakai rojet ya cuman ini belum beresnya nih ini lagi di custom lagi pernya belum dapet nah kemarin tuh nyetingnya ini yang susah setting rem depannya ya Hai nih pakai brembo ya yang 4 piston nah disitunya ada di papas lagi ya jadi biar emang ini ini sempit banget buh paling sempit ini tuh ini pakai ke apa kilometernya ya ini brekat lagi pakai CNC ya ya Hai jadi lama tuh disini ya oke aromnya ini pakai arom gadget yang tahun tahun 2012 per 2015 ya makanya ada lubang tensioner yang ada lubang tensioner nya pakai rojet juga terus ke gear belakang nih ukurnya 48 yang 520 merek SGM ya Nah yang yang bagian ini nih ini juga sama pakai brembo ya cuman ini nyetingnya lumayan lumayan susah soalnya kan ini tuh lihat sempit banget ya tapi ini aman ini sementara dari besi dulu nanti kalau udah dapet settingan paling pakai ini ya pakai CNC juga nah keunikannya disini sekarang tuh pakai ini ya cakram belakangnya pakai floating merek TDR soalnya jarang soalnya jarang ya yang pakai cakram ini nih makanya saya pingin coba ini floatingnya itu buat motor ADV cakram depan yang ukurannya 280 ya kalau velgnya ini velgnya pakai Expedition yang depan 300 yang belakang 3,5 nanti nanti juga di upgrade soalnya terlalu kecil harus gede ini banyak pakai ukuran berapa ya 130 per 70 ya yang belakang yang depan 100 per 80 ya Nah nanti juga di upgrade ya apalagi ya radiatermat tetap satu kalau saya pinginnya dua sih nantilah kita bikin yang dua ya nih ini saat ditampak tanpa kiri ya nih hasilnya seperti ini gimana coba dikomen di bawah ya Oh ya eh stikernya pakai ini ya pakai hood graphic nah ini dari belakang ya kita lihat dari belakang tadi yang belakang kiri jadi lebih gemuk gitu nah ini samping kanan kanan belakang ya nah ini posisinya kayak gini ya jadi lebih gemuk ini kata orang lain dikomen tuh Bang itu enggak ketingnya emang tinggi kalau kita ngejar tinggi jognya sepakur belakang nanti nungging lagi kecuali kalau pingin perfect rangka belakangnya dipotong ya nah nah unitreknya juga ini bikin lagi ya khusus buat eh buat aram jajat juga ya khusus lagi ya hasilnya seperti ini ya guys gimana mantap kita coba dinaikin ya Hai punggung benyeng-benyeng benyeng-benyeng benyeng benyeng-benyeng nah nah bawa kan itu nah kita naikin ya nih seperti biasa sih ini tingginya tuh 170 ya nih tak dulu cahayanya tuh Hai soalnya mau hujan tuh 170 ini tampak dari kanan ya nih ini kalau menurut saya tinggal sepakur depannya pakai yang 125 atau 85 lebih keren lagi ya apalagi pakai lampu ini tampak eh kanan belakang ya kalau tampak kiri itu belakang dia nggak jinjit ya jadi nggak tinggi motornya ngepas segini settingan harusnya segini segini ini ya Bih gimana mantap kita lihat tampak kiri gimana udah cocok nggak yang mau order silahkan ya langsung dicek di bio ada WhatsApp saya kalau yang mau tanya-tanya silahkan ya nanya aja nggak harus beli juga nggak apa-apa coba hurungkan bi nah kita nyalain ya ini ada kunci stangnya ya dibikin lagi bracketnya di dalam sini jadi biar rapet tuh biar ini masih STD ya nih lampu send kirinya kanan kirinya udah pakai kayak gini ya dan lampunya udah pakai luminos ya ini pakai khusus relainya jadi ada-ada suara deh nah nah ada suara kayak gitu ya ini tuh kenapa nya ini masih standar ya jadi nggak nggak terlalu ketiup masih standar udah padamani ini pakai headlamp ya eh pakai stoplamp cuman nih belum disetting ulang lagi harus disetting ulang ini asal nempel aja soalnya mau dikirim juga ya nih seperti ini ya bagi yang mau pesan silahkan langsung aja di WhatsApp ya di bio ada di deskripsi juga ada ya eh ada Instagram tiktok dan lain-lainnya juga ada ya mau nanya-nanya du silahkan ya kalau masalah ini harga budget bisa kalian cari ya biar kalian juga bisa mandiri jangan dikasih tahu terus ya Om itu harganya berapa biar kalian tuh pinter searching gitu jadi tahu barang mana tuh mana KW mana ini makanya kalian cari aja itu kan udah tadi saya terangin part-partnya semuanya tinggal totalin aja biar kalian belajar juga ya kalau taksiran ini habis Hai adalah 40 40 50-an ya Hai tapi kan bawahnya juga bisa dijual lagi gitu gitu ya paling gitu Oh ini speedonya sorry eh nung pakai KTM ya Nah ini masukkan gigi gigi-gigi satu ini lancar ya dua tarik atau luhur Hai guru digobling Oh pindah ya Nah jalan semuanya ya Oke paling begitu saja yang mau pesen bisa langsung aja di cek di deskripsi ya Hai Oke apalagi ya next selanjutnya dikomen di bawah ya mau bikin apalagi nanti kan kemarin udah di CRF sama KLX nanti sekarang giliran bodi terbaru buat WR ya nah giliran ya maksudnya kemarin kan CRF KLX udah nah sekarang buat-buat WR nanti pakai bodi khas ya oke yang mau nanya-nya ya langsung aja ya di cek di deskripsi sekali lagi jangan lupa juga di subscribe dan like komennya ya dan notif klik loncengnya dinyalain ya Oke paling begitu saja saya hadimon KMX salam satu lumpur salam satu asfal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai